Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di manapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan Marko 1 ayat 12-15. Yesus menang melawan godaan. Yohanes pembaptis menyerukan pertobatan dan baptisan sebagai tanda pertobatan. Namun pembaptisan Yesus bukan merupakan tanda pertobatan. Yesus tidak berdosa karena itu sebenarnya beliau tidak perlu dibaptis. Pembaptisan Yesus menandakan bahwa beliau mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang berdosa yang mengakui dosa-dosa mereka dan kemudian dibaptis oleh Yohanes pembaptis. Baptisan ini adalah langkah awal bagi tindakan penyelamatan Yesus. Dalam penyerahan diri Yesus secara total melalui baptisan, Bapak dan Roh Kudus mengkonfirmasikan fakta mengenai identitas Yesus sebagai anak Allah. Namun peristiwa istimewa itu tidak membuat Yesus diantar ke tahta Mekah. Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun. Di sana dicobai oleh Iblis. Yesus yang telah mengidentifikasikan dirinya dengan manusia selanjutnya menghadapi konsekuensi dari pengidentifikasikan tersebut yaitu pencobaan. Pencobaan bukan merupakan indikasi bahwa orang berada di luar kehendak Allah. Juga bukan berarti bahwa semakin jarang orang dicobai atau semakin jarang orang bergumur dengan dosa, maka semakin kuduslah dia. Kisah dibawa ke padang gurun untuk dicobai memperlihatkan hal sebaliknya. Pencobaan Yesus merupakan masa persiapan bagi pelayanannya. Setelah Yesus dicobai, kita melihat bagaimana malaikat-malaikat melayaninya. Meskipun tidak ada seorangpun yang menemani Yesus, Bapak tidak meninggalkannya. Allah selalu menunjukkan kasih karunia dan menyediakan pertolongannya pada waktunya. Kita dapat belajar bahwa meskipun Iblis mencobai kita, Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Beliau akan dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Iblis memang ingin menjatuhkan kita, tetapi Tuhan ingin selalu kita bangun dan dikuatkan melalui kemenangan atas pencobaan. Janganlah putus asa jikalau Anda mengalami pencobaan. Ingatlah bahwa selesai itu akan ada kesempatan yang lebih besar untuk hidup bagi Tuhan dan melayani. Salam dan doa Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!